Bahkan KTP elektronik yang tercacar itu tidak valid. Karena merupakan cetakan tahun 2011 dan 2012 yang seharusnya sudah dihancurkan dan tidak dibuang sembarangan oleh Oknum tidak bertanggung jawab. Apalagi mengganggu DPT nggak akan mungkin. Karena DPT itu fixed by name, by address. Terdata dengan rapi. Kalau itu memang ada yang tidak terdata mungkin dia punya KTP ganda. Dijamin nggak akan ada setanggung jawab. Saya siap dipecat. Kalau memang sampai ada satu data pun sampai tercetar mengganggu konsolidasi ini, saya siap dipecat. Sementara di sisi lain tak jauh dari Jakarta, tepatnya di Tangerang Selatan, Banten. 15 ribu warga kecamatan Pondok Aren justru belum melakukan perekaman data KTP elektronik. Padahal kementerian dalam negeri segera memblokir data KTP elektronik ganda pada 31 bulan.